Back asing Persebaya Surabaya, Slavko Damjanovic berambisi untuk melanjutkan catatan klien-shed lini belakang Bajul Ijo jelang laga melawan Persis Solo. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya menjadi tim dengan pertahanan terbaik di awal musim Liga 1 musim 2024-2025 ini. Tim berjuluk Bajul Ijo itu mencatatkan 3 klien-shed dan baru sekali kebobolan dalam 4 laga awal. Klien-shed terbaru didapatkan Persebaya Surabaya kala bertandang ke markas Persis Tatangrang di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali pada Sabtu, 14 September 2024, malam. Di laga itu, Persebaya berhasil menang dengan skor 1-0. Solidnya lini pertahanan Persebaya tak lepas dari kontribusi sejumlah pemain kunci salah satunya adalah back asing Slavko Damjanovic. Duetnya bersama Kadek Raditya berhasil menghalau serangan demi serangan lawan. Slavko merasakan perasaan gembira usai mendapatkan 3 poin di laga melawan Persita. Pemain asal Montenegro itu juga mengungkapkan ambisinya di laga terdekat melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu, 18 September 2024, mendatang. Luar biasa rasanya meraih 3 poin dari kandang lawan. Kita harus terus bermain seperti ini, termasuk saat tampil di kandang Rabu nanti, jika tak Slavko. Slavko menyebut kemenangan tadi malam, pun demikian clean sheet, adalah buah kerja keras seluruh pemain sepanjang pertandingan. Semua pemain terus berlari, disiplin menjalankan instruksi pelatih. Tidak gentar dan goyah saat terus-menerus mendapatkan gempuran Persita. Terus membukukan clean sheet bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita terus berjuang dan bekerja keras seperti ini, jika tak Slavko. Di belakang, saya memiliki komunikasi yang baik dengan kadek, pemain lain juga solid dalam bertahan, jelanjutnya. Main di Liga 1 Indonesia bagi Slavko adalah kali pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.